Halo guys, apa kabar? Ini sekarang lagi pagi-pagi nih aku udah ada di stasiun Gambir Jadi hari ini rencananya aku mau ikutan sama Kementerian Lingkungan dan Kehutanaan Aku dapat, ya kebetulan diajak lah gitu Sama Ibu Menteri, Ibu Siti Nurbaya untuk melihat lahan persemayan Kalau nggak salah ya, lahan persemayan di nama tempatnya itu Gucci Gucci itu adanya di Tegal, Jawa Tengah Nah biasanya kan kalau aku riset kemarin tuh katanya Gucci itu terkenal sama berbagai macam tempat wisata airnya Dan juga alamnya yang keren banget Nah aku penasaran nih kalau misalnya diajak sama Kementerian Lingkungan dan Kehutanan ke tempat lokasi persemayan Yang katanya ini sangat berperan sekali untuk keberlangsungan pelestarian hutan dan juga lingkungannya Kira-kira bakalan seperti apa lokasinya dan akan sekeren apa sih? Nah itu aku penasaran banget Dan nanti juga insya Allah kalau misalnya Ibu Menteri berkenan Aku juga pengen nih bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Menteri Jadi kalau misalnya mau tau seperti apa, keseruan perjalanan aku hari ini Ikutin terus vlognya Bella ya Kawan semua, sekarang aku udah ada di dalam kereta nih Di sebelah aku ada Sintia Sintia, muka lo gelap banget Sintia Sintia ini kalau misalnya teman-teman suka nonton Jejak Petualang Iya, ini salah satu hostnya ya Dan dia akan menjadi teman aku hari ini bersama-sama ke Tegal ya Ke Tegal Kita mau ngapain pokoknya seru lah gitu Terima kasih ya Nanti kita mau ngapain di Tegal Nah itu dia Dan ini kita hari ini jarang-jarang ya Satu kereta sama Ibu Menteri Ibu Sintia Iya sama Menteri Halo Pak, selamat pagi Pak Pak kabar Makasih ya kita udah boleh ikut Nih keretanya keren banget Bu Siti makasih udah diajak ya Bu Sama-sama Nih Ibu Arni gaul banget Bu Tau gitu saya pake nyakit Bu Ini Masya Allah keretanya juga luar biasa Keren Kita lihat nanti di Tegal Kita akan seperti apa ya Bu Ya lokasi persemayane ya Oke Nah ini hari ini yang ngajakin aku kemarin tuh Mbak Nuke Iya ini dia nih yang buat aku bisa satu kereta sama Bu Menteri ya Luar biasa Pak Wamen Makasih loh Pak Tapi pertama menghubungi aku adalah Mbak Nuke Dan Kojek Dan Kojek Tapi Kojeknya ga ikut Kojek aku Iya Iya betul Kemain menantunya Ibu yang ini kasih nomor ke Mbak Nuke Iya Betul Iya Small world Iya betul Kojek jelek itu temennya cantik-cantik ya Hahaha Istrinya juga cantik Bu Istrinya juga cantik Bu Istrinya juga cantik Pintar Beruntung dia emang Hahaha Jadi Mbak Nuke boleh ini kasih sedikit bocoran dong Nanti kita di Tegal nih Sama Bu Menteri Kita mau ngapain aja sih dan apa yang mau kita lihat gitu Jalan-jalan Kita mau ngelihat lokasi persemayan Karena KLH lagi bikin banyak sekali Di kebun-kebun bibit Kita bekerjaan sama masyarakat Iya Bu ya Iya Oke Thank you ya Mbak Nanti kita akan lihat seperti apa keseruannya di sana Iya Udah jalan keretanya Langsung aja Udah keajaiban Dalot di Yang mana ini? Udah tiba? Udah tiba? Ambil HP dari Yang satu ini Kapplik aso Ibu asyik ini Dan nyanyi si Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini harapannya Dari menanam makademia ini Apa Pak Wamen dan juga Bu Menteri Ya tentu ini pertama Kan untuk memanfaatkan Lahan-lahan yang sudah getis Kita tanami Terus nanti hasilnya itu kan Sangat tinggi ya Ekonominya karena Satu bilonya tadi Informasinya sampai 300 ribu Dan satu hektare bisa sampai Satu miliar lebih Dan itu kalau berkembang Puluhan bahkan ratusan hektare Di satu desa atau wilayah Itu luar biasa Ekonomi masyarakatnya berkembang Oke Ya ampun This place is so beautiful right Gila jiwa kekajualan gue Meronta-ronta nih Gue pengen nari-nari diantara pohon Boleh gak? Please dong Boleh dong Aku pengen nari-nari diantara pohon Banyak pohon disiti Dan Pastinya banyak Ya tanaman-tanaman juga Tadi kan ibu kan sempat ngejelasin Kalau tanaman makademia itu Bisa menjadi solusi Bagi permasalahan lingkungan kita Kayak misalnya Tanaman makademia itu Tadi ibu bilang Kata tahan Tahan api Nah apakah tanaman makademia ini Menurut ibu bisa jadi Turut menyelesaikan masalah Karhutlah yang kemarin tuh Kita kan banyak banget tuh Hutan yang berbakar Menurut ibu Apakah dengan menanam tumbuhan makademia ini Juga bisa turut menjadi solusi gitu Bisa Dengan catatan itu Dia ketinggiannya harus di atas 800 DPL Ya kan Karena kalau yang karhutlah mungkin Kebanyakan ada di Data aja Di rendah ya Tentu gak bisa itu Kalau makademia Tapi kalau untuk di ketinggian Bolehlah Oh jadi dia cuma bisa ditanam Kalau misalnya daratannya itu tinggi gitu ya Tinggi di atas 800 DPL Dan dia itu mahal juga ya Tumbuhan itu ya ibu Mahal Karena saat ini kita Benihnya masih harus mengimpor ke Australia Oh oke 1 kilo benihnya itu menghasilkan Itu banyaknya 120 Bibit 120 biji Satu kilonya itu 120 Oke Sekilonya itu harganya Kalau belum dengan apanya Itu sekitar 150 ribu 150 ribu Oke Itu baru bibitnya Baru benih Apanya Bijinya Belum nantikan disemai lagi Di ini lagi Jadi Termasuk mahal Harga per batangnya itu mahal Oh gitu Tapi sebenarnya harapan dari Diadakannya Apa sih Persemayan ini Itu di salah satu Tanamannya itu Adalah makademia Yang ditanam Harapannya Apa sih bu Mungkin bagi warga Masyarakat sekitar Apakah ada Keuntungan yang bisa diraih Dengan menanam makademia ini Ya itu karena Tadi Kalau bibitnya aja Bijinya aja mahal Apalagi nanti buahnya Buahnya kan tadi Sudah disebutkan Dia mahal ya Karena 1 kilo Saja itu 300 ribu Itu mentah Belum diulah Mentah belum diulah Oh 300 ribu ya Mentah ya Belum Kalau sudah jadi Cemilan Belum kalau sudah di Kemas Jadi Harapannya Kalau masyarakat menanam ini Kemudian menghasilkan buah Ya dia Ekonominya akan naik Sejahtera Dengan sejahtera Dia juga akan lebih mudah Memelihara lingkungan Aku mau tahu sebagai tujuan diadakan Lahan persemayan ini Untuk apa sih Gitu Ini kan begini loh ya Kalau kita mau nanam besar-besaran Misalnya 1 hektare itu Antara 400 sampai 1000 batang Berarti bibitnya Mesti disiapin Oke Kalau kita 1 tahun Nanam 23 ribu Kemudian di upscale Di upgrade Di perbuahnya menjadi 230 ribu Berarti 10 kali lipat Maka berarti bibitnya Juga harus disiapin Bibit itu bisa dari batang Disetek Bisa dari opulasi Bisa dari kutu jaringan Bisa juga dari biji Oke Jadi Jadi ada macam-macam juga Tipe pembibitan jaringan Dari biji Kemudian dari lab Itu ada Ada pola-pola Oke Nah yang ini Yang didamanya syarabat Oke Jadi Memang dibutuhkan Jadi ini Yang paling kecil itu Ya Skala 700 sampai 1 juta Gini Ada lagi yang diatas 10 juta Oke Iya ya Tapi Apakah memang Lahan persemaian ini Bisa menjawab Apa ya Masa kan keutaran kita Belakang ini kan Isu-nya lagi banyak banget ya Bu ya Karut lah Kemarin juga Terus juga resiko Banjir mungkin juga Karena lahan hijau ini juga Kurang gitu Bagaimana Ibu bisa Menghubungkan itu Dengan diadakannya Lahan persemaian ini Apakah bisa juga Kedepannya dijadikan solusi Dari permasalahan Iya Karena kan pada dasarnya Apakah kebawaran hutan Atau longsor Dan lain-lain Erosi segala macam Itu kan menyebabkan Hutannya Gak ada Atau sebaliknya juga Hutan gak ada Jadi longsor Iya Betul Jadi ini proses yang Siklip Saling berpengaruh Dan memang Pilihannya gak ada Kecuali diperbaiki Di bagian hulu Terutama di daerah-daerah tinggi Seperti ini Kalau bisa Jangan lagi ada deh Di daerah-daerah curang tinggi Begini nanam sayur Misalnya Bahaya longsoran Langsor Langsor Gak ada pegangan akarnya Bukan tanaman hutan Banyak hal yang Harus dikoreksi Bersama-sama Pemerintah juga harus Menyiapkan fasilitasnya Kalau mau minta Tolong rakyat Menanam Pohon-pohonan Juga di antara Tanaman pangannya dia Yang kita sebut Agroforestry Kumpang sari Ya berarti kita Menyiapkan Berbagai fasilitas juga Jadi usaha bersama-sama Kalau menurut saya Ini kan juga dikerjain Dulu masyarakat Dia juga menciptakan Lapangan kerja Jadi bisa meningkatkan Ekonomi masyarakat juga Oke itu kan tadi kan Dari segi meningkatkan Ekonomi masyarakat Dan juga untuk Mencegah longsor Berarti harus ditanam Yang akarnya kuat Itu apakah Salah satunya Tanamannya Tadi kan kita udah lihat Mana makademia Kenapa sih harus Tanaman makademia Itu alternatif aja Kan ada puspa Ada mangka Ada cengkeh Salah satunya aja Ada juga Kalau yang tepi pantai Lain lagi Bisa ada pampang Itu sih alternatif aja Tapi kita lihat sekarang Situasinya Ada yang disebut Multi-purpose trees Spesies Pohon dengan segala tujuan Ada misalnya Pohon kemiri Yang kemiri Itu juga Karena bijinya Bisa untuk energi Misalnya Menjarak Pohon yang ada Buah-buah Ini pohon jengkol Oh enak banget Namanya Multi-purpose Trees Pohon-pohonan Spesies pohonan Dengan berbagai tujuan Jadi macem-macem Macem-macem ya Bu ya Nah kalau misalnya Untuk apa yang mencegah Kebakaran hutan sendiri Ada gak hal yang bisa kita Sama-sama nih Mungkin bisa diajak juga Ke teman-teman Dan juga masyarakat Untuk apa ya Ada gak sih Yang bisa kita lakukan Untuk sama-sama Kita mencegah Kebakaran hutan Dan juga kerusakan lingkungan Ya secara umum sih Kebakaran hutan itu Juga bagian dari Kerusakan lingkungan Sebabnya juga Dan sebetulnya Kalau di Indonesia Sekarang kebakaran hutan Dan lalu itu sih Kita coba dekati Dengan pencegahannya Caranya adalah Caranya adalah Menata gambut Sebesarnya Kalau sekarang kan Kebakaran kita kan Banyak karena gambut Kenapa? Karena gambutnya Terlalu kering Kenapa terlalu kering? Karena banyak dibedah Dibuat drainase Dipotong jadi kering Kalau datang Ini kebakaran Yang diperintah oleh Wawak Presiden adalah Lakukan pertidakaran Tata kelola gambutnya Dengan baik Kemudian Perusahaan-perusahaan Yang udah keburu Ada di lahan gambut Sebelum tahun 2000 Labdas Itu harus taat kepada Aturan main Dan cara-cara Mengelola di lahan gambut Kalau enggak ya Kena hukum Gitu kira-kira Kena sanksi Jadi yang disebut Tata kelola itu Kurang lebih sepertinya Apakah sanksi itu Sudah diterapkan juga Kepada yang pelanggar-pelanggar itu Udah banget Oh gitu ya Udah Kalau mantap Udah ngasih sanksi Berapa banyak Udah banyak Udah beri 100 Kepada perusahaan Kalau yang satu tahun Seluruhnya mungkin Ada kali ya 200 300 Dari tahun 2015 400-an Oke Dari tahun 2015 400-470 Dan juga Uang dendam Dan juga Jadi kan sanksi itu Ada yang administratif Administratif itu artinya Eh lu dipaksa lu Mesti ngadain alam Personilnya Untuk menahan kebakaran Mesti bagus Menara pengawas Itu untuk ganti rugi kali ya Kalau mereka menyimpan Bukan Itu untuk Untuk sanksi administratif Namanya dipaksa Kalau enggak Dibekukan izinnya Kalau masih nakal juga Ya dicabut aja Itu yang administratif Ada yang sanksi perdata Dia mengganti Itu juga ada yang Udah kena kita Sekarang Udah mungkin Ada 13-an Tidak ada yang sanksi pidana juga Ada yang udah kena pidana juga Ada beberapa Gak takut ya Bu ya Gak takut Insya Allah Gak maksudnya Insya Allah Oke Terakhir Ibu Mau nanya tentang Ini nanam Ajakan untuk menanam Kan Ibu kan juga Ada gerakan tanam pohon kan Nah itu Bagaimana Ibu nanti Mengajak masyarakat Kenapa sih kita tuh Harus ikut menanam pohon gitu Ini gini ya Sebetulnya Kalau di halaman rumah kita Kalau di Jawa sih Gak ada lah ya Halaman rumah 10-10 ya Tapi ada juga yang ada Jadi kalau 10 meter Kali 10 meter Kemudian di halaman rumah kita Ada pohon tingginya 3 meter Terus Ini tajuk-tajuknya Saling bertemu Itu namanya udah hutan Ada kanopinya ya Kanopinya Kanopinya saling bersentuhan Kira-kira 3 meter Di lahan 10 meter Kali 10 meter Udah hutan mini Ini nih forest ya Bu ya Berarti kita harus tanam Berapa pohon Bu 20 400 Sebanyak mungkin Jadi kalau sebanyak Seperti 10 40 lah 4 lah ya Kalau Atau 4 sampai 10 pohon lah Kalau Standarnya antara 400 sampai 1000 Jadi itu Program dari Ibu Kalau gak salah Itu kita ngasih KTP Ngasih KTP Kemudian Untuk bisa ambil bibit Bibitnya boleh ambil 5 bibit 25 25 Alhamdulillah Perjalanan di Tegal Sudah hampir selesai Ini liat My oily face ya Biarkan saja Manjan Aku juga Kampung matanya Udah keluar Udah lah ya Gak usah ditacep ya Biarkan Kecantikan itu Yang paling penting Berasal dari dalam Tapi luar agak penting juga sih Tapi ya Yang paling penting dalam Itu dia Gampang nafek ya Bebe ya Ya udah deh Tapi ke So far nih Gimana Kesan-kesanmu Mengenai Tegal Tegal Seru banget Seru banget Inyong seneng banget Jadi nyobain Tahu Tegal Tahu Tegal Rasanya itu Kayak tahu Kayak tahu Tahu selawi Tahu selawi Inyong juga makan Tahu selawi Enak banget Betul Nikmat sekali Tapi so far Perjalanan kita hari ini Sangat menyenangkan Kita juga dapet Banyak pencerahan Banyak ilmu Dan semoga vlog ini Juga bermanfaat Untuk teman-teman yang nonton Amin Amin Bisa kita sharing Vlog aku juga Nanti ditonton aja Dua-duanya Banyak kita Isinya sih kurang lebih sama Cuma dengan bahasa yang berbeda Dan bahasa yang berbeda Awas lo gak nonton Iya Awas lo gak nonton Yang lo kan subscribe gitu ya Subscribe Subscribe Like, share, share Nah itu dia Sebenernya sih Tujuan kita bikin Vlog ini Ini berusaha untuk Ya karena kebetulan Kita diajak kan Jadi kita berusaha Untuk mengkomunikasikan aja sih Apa aja sih yang sudah Dan dilakukan oleh KLHK Oleh Ibu Menteri Gitu Dan kita juga sebagai masyarakat Harus berpartisipasi Pasti Dengan cara seperti apa sih Jangan cuma diem aja Menunggu satu pihak untuk Membereskan segalanya Betul Pacot doang kita Kok ini pemerintah kerjanya Gak beres tapi gak pernah Gapernah Gapernah Nah kali aja setelah nonton video kita Jadi ada apa ya Oh gue Inspirasi Inspirasi Gitu Atau mungkin Tertarik atau menghubungi KLHK Untuk Bu Gimana kalau misalnya saya punya ide Gini-gini-gini Kan bisa aja kan Bisa sharing is caring Nggak sharing is caring Dan Kalau menurut aku Setiap dari individu itu Pasti berpotensi Untuk bisa memberikan dampak positif Bagi orang lain Bagi lingkungan So Menurut aku jangan meng-underestimate Kemampuan diri sendiri Betul Setiap dari kita itu Pasti berguna Dan semoga aja vlog yang nanti akan kalian tonton Yang Bella bikin Dan juga yang Sintia bikin itu juga Turut bisa Memberikan wawasan Atau perspektif baru Bagi temen-temen gitu Ya minimal nama wawasan lah ya Tuh Itu aja nih Itu aja Oke deh Sampai ketemu lagi ya Dadah 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 Nyong pamit dulu Dadah 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 Dadah